Sobat, banyaknya peperangan dan perselisihan di belahan dunia dan mengakibatkan banyaknya jatuh korban jiwa baik warga sipil dan anak tak berdosa menjadi keprihatinan tersendiri bagi peserta lomba menggambar poster perdamaian yang digelar Lions Club Kresna di restoran Bandar Jakarta, Surabaya. Beginilah suasana lomba menggambar poster perdamaian yang diikuti belasan siswa sekolah dasar se-surabaya di salah satu restoran yang terletak di kawasan HR Muhammad, Surabaya Sabtu 13 September 2014. Mereka terlihat serius, mencoret kertas putih dan mewarnainya kemudian menjadi sebuah gambar bagus dan indah namun penuh makna yang menceritakan keindahan perdamaian di atas bumi. Ya, inilah lomba menggambar poster perdamaian yang bertujuan menanamkan kepedulian sosial dan membuang jauh bibit kebencian sejak ini karena peperangan dan perselisihan hanya mendatangkan kerusakan dan kesengsaraan. Itulah yang dilakukan Lions Club Surabaya Kresna dan Lions Club lainnya kepada belasan murid sekolah dasar yang mengikuti perlombaan ini agar gelap mereka menjadi manusia pencinta kedamaian. Tidak hanya itu, karya peserta lomba ini kedepannya akan dipertandingkan dalam skala nasional dan pemenangnya karya mereka akan diadu dengan peserta luar negeri. Lomba menggambar poster perdamaian bersama Peace, Love, and Understanding ini adalah event tahunan organisasi sosial Lions Club internasional yang seretak lah di seluruh dunia. Norman Edogawa melaporkan dari Surabaya. Harapan dari kegiatan ini? Harapannya kepedulian atau saling menjaga pengertian antarbangsa dalam skop yang lebih luas maupun di lingkungan sekitar mulai dari sekolah itu betul-betul mereka sadari bahwa perdamaian itu harus mereka lakukan atau dikomunikasikan sejak awal, sejak usia dini.